Kalian lagi cari mobil sedan dengan segi kenyamannya, suspensinya stabil dan empuk, kayaknya kalian wajib milik mobil ini deh. Perawatannya mudah dan murah, dan kalian cuma miliki hanya di angka 70 ribuan aja per hari ya teman-teman. Yuk, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas dan lo sampai dengan selesai. Sub indo by broth3rmax Hyundai Avega GX 2012 manual transmisi. Nah, untuk yang ini kita kedatangan lagi teman-teman nih. Kemarin kan kita ada tahun 2010, sekarang kita kedatangan di tahunnya sedikit lebih muda, 2012. Untuk nopolnya dia B Jakarta Timur ya, untuk pajaknya panjang nih, bulan 3 2024 teman-teman. Untuk pelatnya udah panjang ya, udah putih yang ini teman-teman. Nah, langsung aja yuk, kita deketin di bagian grill depannya. Untuk tampak bagian grill depannya, di bagian list chrome-nya, minor pemakaian wajar ya teman-teman. Di bagian sinnya, sama di bagian doffnya sudah sedikit memudar. Di bagian tampak depannya. Nah, kita lanjut di bagian headlamp sebelah kirinya. Untuk di bagian headlamp sebelah kirinya, sedikit menguning. Ya teman-teman, di sini juga ada ya bagian yang rembes ya teman-teman. Nanti kita pastikan berfungsi dengan baik dan normal. Kita maksimalin teman-teman, nggak usah khawatir. Untuk di bagian fog lampnya pun kondisinya sedikit menguning ya. Di bagian fog lamp kiri dan stop lamp kiri, sedikit menguning ya teman-teman. Nih, kita lanjut ke bagian antara kancing-kancing bemper depan dengan bodi. Masih rekat sekali, masih suai ya. Masih oke. Untuk frofill bandnya, dia menggunakan frofill band di angka 195 per 55 ringnya ring 13. Untuk velgnya, dia masih standar bawaan pabrik ya teman-teman. Cuma ditambahin ya. Nah, pakai ginian teman-teman tuh. Untuk tampak depannya, bodi-bodinya masih cukup oke semua. Masih kincelong nih teman-teman. Masih enak sekali dilihatnya. Untuk tampak sebelah kirinya pun. Headlam sebelah kirinya ya. Yang ini sedikit retak-retak ya teman-teman. Sedikit menguning juga. Untuk di bagian fog lampnya juga sama. Sedikit menguning. Nanti kita, kalau misalkan ada yang berempun, coba kita maksimalin ya teman-teman. Bisa khawatir untuk di bagian lampu-lampunya. Kita pastikan berfungsi dengan normal dan baik. Tuh, tampaknya seperti ini ya. Untuk di bagian headlamp sebelah kiri dan kanan. Nanti kita maksimalkan untuk di bagian, kalau misalkan ada yang berempun. Kita coba maksimalin ya teman-teman. Gak usah khawatir. Kalau di tampak bagian nat-natnya, list-listnya bisa kalian lihat sendiri. Kondisi mobil ini cukup baik. Di bagian nat-natnya, gak ada yang lesung-lesung teman-teman. Aman semua. Untuk di bagian spion sebelah kirinya pun, disini sudah ada... Untuk di bagian spion sebelah kirinya pun, disini sudah ada tambahan sen ya di sebelah sini ya teman-teman. Kondisinya seperti ini ya. Sedikit ini sepertinya ditambahin kaca film gitu ya teman-teman. Di bagian sininya. Untuk di bagian spionnya, dia sudah ada tambahan sen di bagian sebelah sini teman-teman ya. Ini warnanya hitam, mungkin ditambahin skotkat hitam ya. Untuk kondisinya seperti ini teman-teman. Untuk di bagian sennya. Dan untuk di bagian nat-natnya, kalau dari belakang kalian bisa lihat tampaknya seperti ini. Dan dia sudah dilengkapi juga dengan talang air di bagian pintu-pintunya. Untuk di bagian sealer-sealernya, kita pastikan lagi, kita cek dulu. Nih kalian bisa cek, bisa lihat ya teman-teman. Untuk di bagian sealer-sealernya, di bagian pintu depan ini masih aman sekali. Untuk di bagian baris kedua nih ya teman-teman. Pintu belakangnya, kita pastikan lagi di bagian sealer-sealernya. Sampai ke bagian bawahnya untuk mobil ini, tampak pintu sebelah kirinya untuk sealer-sealer masih oke semua. Tidak ada yang terputus ya teman-teman. Nah, untuk mobil APG ini pengisian bahan bakarnya ada di sebelah kiri. Dan antenanya ini aja sih teman-teman. Yang ini masih ada antenanya nih. Untuk mobil yang kemarin, kita antenanya sudah dimodifikasi sama pemilik sebelumnya ya teman-teman. Nih kalian bisa lihat untuk tampak bagian belakangnya sedikit menarik teman-teman. Sudah ada tambahan sama pemilik sebelumnya. Ada body kit di bagian belakangnya. Kayak Civic Turbo jadinya teman-teman tuh. Tampak belakangnya ya. Mungkin kalau kalian modifikasi di bagian bumper depannya sedikit menarik mobil ini teman-teman. Nah, untuk tampak belakangnya kita dapetnya jualnya kondisinya seperti ini ya. Mungkin bagi kalian ya bisa dibilang plus, bisa dibilang minus ya. Kalau nggak kalian suka bisa langsung kalian bongkar aja seperti itu. Untuk emblem-emblemnya masih lengkap. Ada bacaan Hyundai Avega GX di bagian tampak belakangnya. Untuk di bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan dua buah sensor mundur. Nanti kita pastikan ini berfungsi atau tidaknya aman. Nih untuk di bagian stop lamp belakangnya ya. Untuk bagian stop lamp belakangnya ya. Dia sudah dilapisi ya teman-teman. Ini jadi berwarna hitam seperti ini. Jadi kalau kalian tidak suka bisa kalian lihat aja. Nah, untuk di bagian kancing-kancingnya semuanya masih oke sih ya. Masih rekat sekali dan masih rapat sekali. Untuk di bagian sebelah kiri masih oke. Untuk di bagian tampak sebelah kanannya pun masih oke. Ya, mungkin ini dilapisi sampai scotlet berwarna hitam ini. Di bagian dalamnya ada yang retak-retak teman-teman nih. Jadi kalau untuk dikasih scotlet warna hitam sedikit menutupi ya. Jadi nggak terlalu kentara teman-teman. Untuk di bagian sambungannya cukup oke. Masih rapat sekali, masih rekat sekali. Nah, kita cek aja di bagian bagasi belakangnya. Kita buka dulu. Nah, ini kita buka dulu aja teman-teman ya. Untuk tampak bagasi belakangnya. Kalian bisa lihat untuk mobil sedan. Pastinya untuk bagasi itu sangat luas. Ya, buat naruh-naruh barang juga enak. Dan mobil sedan itu untuk di bawahnya, untuk di kaki-kakinya nyaman ya teman-teman. Enak yang pastinya. Nih, kita pastikan aja untuk di bagian ban serepnya. Kita buka nih teman-teman. Untuk ban serepnya masih ada. Masih lengkap, masih sesuai ya teman-teman. Untuk ban serepnya ini bukan pelek kaleng sepertinya ya. Masih sama dengan bawaan yang dipakainya. Untuk tampak bagian silar-silarnya kita pastikan di bagian baut-bautnya aja ini sama pemilik sebelumnya belum pernah dibuka. Nih, kita cek nih di bagian silar-silarnya kita puterin aja teman-teman. Nah, kalian jangan di skip-skip makanan ini biar tau kondisinya, keadaannya, mobil ini seperti apa teman-teman. Ya, tuh. Untuk di bagian silar-silar ini semuanya masih aman. Namun di bagian sebelah sini nih. Saya belum cek teman-teman. Ini sedikit korusi di bagian sebelah sini tuh ya. Kalian bisa cek nih kita detailin. Nih, di bagian sebelah sini sedikit korusi ya teman-teman. Namun ini silar-silarnya masih ada semua. Sedikit korusi atau karatan ya. Yuk, langsung aja kita cek ke bagian tampak sebelah kanannya. Langsung ke bagian sebelah kanannya. Untuk di bagian sebelah kanannya, di bagian nut-nutnya kalian bisa lihat masih lurus, masih getara sekali ya. Di bagian molding-moldingnya juga cukup baik dan masih aman sekali yang pastinya. Kita pastikan lagi di bagian silar-silarnya nih. Untuk tampak-tampak bagian silar belakang ya. Ini kondisinya masih cukup oke dan masih baik ya teman-teman. Tidak ada yang terputus, tidak ada yang di dempul-dempul ulang. Kita lanjut ke bagian interiornya. Nah, kita di bagian bus dot trim ya dulu teman-teman ya. Untuk di bagian dot trim ya disini sudah dilapisi dengan berwarna seperti ini teman-teman ya. Untuk di bagian dot trim ya juga aman, tidak ada gores-goresan yang terlalu dalam. Kondisi masih cukup oke juga. Untuk di bagian tampak interior baris keduanya kalian bisa lihat ini joket sepertinya sudah direp trim sama pemilik sebelumnya seperti ini. Tuh, kalian bisa lihat ya. Namun ini semua kondisinya masih oke, masih empuk ya. Untuk tampak bagian dot trim sebelah kirinya pun masih aman sekali. Kita pastikan elektrikannya berfungsi dengan baik ya teman-teman. Sampai ke bagian atap laponnya. Tuh, untuk kalian atap laponnya kalian bisa lihat. Ya teman-teman, tidak ada noda-noda yang sampai mengganggu penglihatan masa. Masih oke juga untuk di bagian baris keduanya kondisinya masih cukup baik dan normal teman-teman. Normal apa? Pakaian wajar ya. Nah, kita cek lagi aja di bagian baris pertamanya. Di bagian silar-silarnya kita pastikan lagi dari atas sampai ke bagian bawahnya. Untuk keseluruhan di bagian silar-silar pintunya, mobil ini masih aman sekali teman-teman ya. Di bagian tampak door trim sebelah kanan depannya. Di sini sedikit ada gores-goresan yang dalam ya teman-teman. Ini nggak tahu nih pemilik sebelumnya diapain ya. Namun kita pastikan untuk di bagian elektrikannya semuanya berfungsi dengan baik dan normal. Kita lanjut aja ke bagian interior dalamnya. Itu di bagian interior dalam ya. Di bagian dashboard-dashboardnya kalian bisa lihat. Teman-teman. Kondisinya masih cukup baik ya. Masih sesuai dengan usianya. Untuk di bagian konsol booknya pun masih berfungsi dengan normal. Di bagian door trim sebelah kirinya pun masih cukup baik ya. Di sini sama itu teman-teman. Ada sedikit gores-goresan yang terlalu dalam di sebelah sini. Untuk di bagian jog-jognya juga masih oke. Masih empuk ya. Masih enak lah buat didudukin ya. Untuk di bagian tampak di bagian depannya. Seperti ini teman-teman. Kita pastikan di bagian kisih-kisih AC-nya. At unitnya berfungsi dengan baik dan normal. Di bagian AC-nya kita pastikan dingin. Untuk di bagian handbrake dan pesenelengnya. Kalian bisa lihat. Kondisinya masih cukup oke juga. Untuk di bagian setir-setirnya pun. Ini masih terbilang baik ya. Dengan tahun 2012. Kondisi setirnya seperti ini. Ini masih cukup oke. Dan laksonya pun masih berfungsi dengan baik dan normal. Nih kalian bisa cek untuk kilometernya. Mobil ini baru mintu di angka 111.629 km. Dengan tahun yang 2012. Berarti pemakaian dia nggak sampai 10.000 per tahun ya teman-teman. Sesuai dengan kondisi. Pemakaian orangnya sebelumnya teman-teman ya. Karena ini mungkin sedikit apik juga pemilik sebelumnya. Atau mungkin jarang dipakai. Di bagian jok-joknya juga masih cukup oke. Namun di bagian sininya sedikit polong ya teman-teman ya. Namun untuk seluruhannya sih masih aman semua. Yuk biar nggak penasaran. Langsung aja kita buka dulu. Kita cek di bagian mesinnya. Itu tampak bagian mesinnya. Langsung aja kita deketin ya. Kita ke WhatsApp teman-teman. Kita pastikan untuk di bagian mesinnya. Tidak ada yang rembes-rembes oli. Atau ngacai-ngacai oli. Kita pastikan normal pemakaian ya. Untuk di bagian sasis utamanya pun. Kita jamin teman-teman. Nggak ada bekas laka besar. Atau bekas banjir. Jika ada trend di teksi. Kalian beli mobil di Moza Cars. Ada hal tersebut. Kita kasih garansi buyback. Atau beli kembali. Seperti itu ya. Garansinya sampai buyback teman-teman. Untuk di bagian sealer-sealernya. Kita pastikan di bagian kap mesinnya. Ya teman-teman. Ini kita lihat aja. Di bagian sealer-sealernya. Seluruhannya. Ini masih aman ya. Masih utuh semua. Di bagian sealer-sealernya teman-teman. Masih aman sekali. Untuk di bagian transmisi dan mesin. Kita ada garansi dan benefit. Yang kalian dapat sudah banyak sekali. Teman-teman. Kita kasih garansi transmisi mesin. 30 hari sampai dengan 3 tahun. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan jika kalian beli di Moza Cars. Benefit yang sudah melekat itu. Sudah free ganti oli. Free tune up. Free salon. Free pogging. Free nano coating. Free pemenang kaki-kaki. Dan juga free pengiriman sejabot etabek tuh. Jadi gak usah khawatir lagi. Beli mobil. Ya. Gak usah waspas. Maka usah khawatir. Itu nyaman. Pasti enak teman-teman ya. Jadi kalian gak kepikiran tuh. Kepikiran dengan biaya apapun itu. Hal-hal yang nanti akan terjadi di luar pemikiran kalian teman-teman. Jadi mendingan beli mobil yang pasti-pasti aja. Yuk langsung aja kita tutup. Kita bahas harganya. Biar gak penasaran. Oke. Tadi sudah kita bahas semua ya. Dari segi interiornya. Eksteriornya. Plus dan minusnya mobil ini teman-teman. Tinggal kalian pertimbangin aja ya. Untuk mobil ini cicilannya bisa sampai 4 tahun teman-teman ya. Untuk yang APG kita kemarin punya. 2010 itu hanya bisa 1 tahun. Ini bisa di angka 4 tahun tuh. Jadi tinggal kalian mempertimbangkan aja. Jika kalian berminat dengan mobil ini. Langsung aja hubungi tim marketing kita. Nomornya yang ada di layar tuh teman-teman ya. Total tim marketing kita ada 4. Jika ada yang slow respon. Langsung kalian ganti aja ke nomor tim marketing yang lain. Biar kalian terlayani dengan baik dan maksimal ya teman-teman. Nah untuk mobil ini. Kita kasih OTRnya. Cukup hanya di angka 69 juta rupiah. TDPnya di angka 10 juta. Angsurannya 2.228.000 selama 4 tahun ya. Khusus buat teman-teman yang nonton video ini. Kita kasih spesial TDP. Cukup hanya di angka 8 juta aja bungkus tuh teman-teman ya. Nah buruan segera. Jika kalian berminat langsung aja kontak-kontak tim marketing kita. Mau kalian upgrade, downgrade. Atau mau TDPnya pakai motor. Silahkan teman-teman. Langsung aja jika kalian berhubungan dengan mobil. Kalian bisa tanya-tanya ke nomor tim marketing kita. Tuh ya teman-teman. Mungkin itu aja yang kita bisa bagikan video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa dapatkan ini terbaik. Harga terbaik. Hanya di Mozakar. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum Wr. Wb.